Hai Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat nastar dessert box. Dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah... Panaskan oven suhu 180 derajat celcius. Pertama kita buat bolu vanila. Kita mixer 6 butir telur, 100 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP. Kita mixer hingga mengembang. Kita masukkan 75 gram terigu, 15 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh baking powder. Kita ayak hingga tercampur rata. Masukkan 1 sendok teh vanili cair. Kalau tidak ada vanili cair, teman-teman bisa menggunakan vanili bubuk. Lalu kita aduk rata dengan menggunakan teknik aduk balik. Masukkan 100 gram margarin yang telah dilelehkan. Ketika dimasukkan, margarinnya harus dalam keadaan hangat. Lalu kita tuang dalam loyang yang telah dialasi oleh kertas roti. Tujuannya agar adonan tidak menempel ketika matang. Lalu kita oven selama 20 menit dengan suhu 180 derajat celcius. Ketika matang, angkat dan dinginkan di rak pendingin. Sambil menunggu kue dingin, kita siapkan whipping creamnya. Kita mixer 200 gram whipping cream dan 400 ml air es. Kita mixer hingga whipping cream kaku dan mengental. Lalu kita tuang dalam piping bag. Tujuannya untuk memudahkan kita ketika menyemprotkan adonan ke dalam dessert box. Masukkan whipping cream ke dalam kulkas. Hancurkan beberapa buah kue nastar. Sisakan satu atau dua butir untuk hiasan di atas dessert box-nya. Terima kasih telah menonton! Potong bolus ukuran box. Potong bolus ukuran box. Masukkan dalam kotak di setbox. Masukkan dalam kotak di setbox. Oles permukaan kue dengan selai nanas. Lalu oles atasnya lagi. Terima kasih telah menunggu kue dengan menggunakan whipping cream. Tabur dengan remahan kue nastar yang tadi telah kita hancurkan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. Sampai lebih cantik, hiasi atasnya dengan 1 buah nastar. Terima kasih telah menonton! di rumah kalau kalian suka jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya wassalamualaikum